Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun anda berada selamat beraktifitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi jumpa lagi dengan saya Rian Ditinglung di channel lebah madu jawa ya untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas atau ingin sedikit sharing-sharing soal lebah trigona itama naik ke topping dengan kelambu atau kelambu propolis untuk menutupi kantong-kantong madunya atau pot-pot madunya teman-teman Nah oke jadi langsung saja ke pembahasan kita kali ini jadi ada beberapa macam lebah trigona itama itu naik topping teman-teman Nah untuk video detailnya saya sudah pernah membuat ya video soal beberapa tanda-tanda lebah itama naik topping ya dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas yang naik topping tapi menggunakan kelambu atau menggunakan penutup propolis teman-teman Nah seperti ini penampakannya jadi lebah trigona itama ini naik topping tapi tidak langsung pot-pot madu teman-teman tapi menggunakan kelambu atau penutup ya padahal untuk koloni saya ini adalah koloni yang lumayan super ini lihat saja untuk keaktifitasnya atau kinerjanya lumayan ramai dan lumayan cepat ya untuk pekerjanya ini jadi singkat saya cerita untuk koloni lebah itama saya ini sudah lumayan lama saya pelihara sudah lebih dari tiga bulan dan ini sekarang baru mulai naik topping tapi naik toppingnya itu menggunakan penutup atau atau menggunakan kelambu propolis teman-teman Nah jadi kenapa mereka itu naik topping tapi tidak langsung pot madu ya teman-teman jadi ada beberapa penyebab yang membuat mereka melakukan naik tapi menggunakan kelambu seperti ini yaitu yang pertama yang menyebabkan lebah ini naik topping tapi menggunakan kelambu propolis atau penutup propolis karena suhu udara atau cuaca yang terlalu dingin teman-teman nah itu cuaca yang terlalu dingin atau cuaca yang sedang tidak baik itu akan merangsang mereka untuk membuat propolis seperti ini teman-teman untuk menutupi sarang mereka ya jadi mereka membuat kelambu seperti ini untuk mengatur suhu udara di dalam sarang karena untuk ukuran toppingnya ini juga masih terlalu luas jadi ruangannya itu masih terlalu luas atau terlalu banyak nah yang selanjutnya penyebab mereka membuat kelambu propolis seperti ini yaitu karena koloninya belum banyak atau koloni belum kuat teman-teman jadi mereka itu kalau koloni belum benar-benar kuat mereka mau naik langsung membuat pot-pot madu di dalam atau di atas topping ini ini mereka belum mampu teman-teman makanya mereka membuat kelambu propolis seperti ini seperti ini untuk mempersempit ruangan ya karena kalau mereka langsung naik tentu saja mereka tidak bisa merawat eh seluruh keseluruhan di dalam kotak topping ini makanya mereka membuat eh kantung propolis seperti ini untuk mempersempit ruangan ya dan yang terutama untuk penyebab lebah naik topping tapi menggunakan kelambu propolis seperti ini adalah kurang vegetasi teman-teman nah kurang vegetasi di sini yaitu kurang-kurangnya sumber resin atau kurangnya sumber nektar dan bipolen juga berpengaruh ya teman-teman karena untuk sedikit banyaknya eh sumber vegetasi ini akan sangat-sangat berpengaruh besar untuk perkembangan lebah trigona itama ini makanya kalau vegetasinya di alam itu entah resin entah bipolen entah itu nektar sedang eh kurang atau sedang sedikit nah mereka itu perkembangannya akan sangat lama teman-teman karena cadangan makanan sedang tidak bagus ya dan kalau vegetasi atau sumber pakan mereka itu sedang bagus nah itu biasanya mereka akan sangat cepat menambah pot-pot madu teman-teman nah pot madunya itu akan sangat cepat bertambah kalau vegetasinya sedang bagus ya teman-teman dan ini kalau saran saya teman-teman atau sahabat-sahabat lebah semua misalkan kalian itu mengalami hal seperti ini jadi lebah itama itu naik tapi menggunakan kelambu propoli seperti ini nah ini kalau menurut saya alangkah baiknya kita biarkan saja ya teman-teman jadi kita biarkan saja karena secara otomatis atau secara naluri untuk lebah kita itu pasti lebih tahu ya akan koloninya mereka atau akan keberlangsungan dan hidup mereka jadi kita biarkan saja nantinya kalau memang mereka itu sudah siap untuk membuka kelambunya itu nanti akan dibuka sendiri teman-teman ketika memang mereka sudah mampu ya jadi alangkah baiknya dibiarkan saja jangan di rusak ya teman-teman biar lebah kita itu perkembangannya lebih maksimal dan lebih alami teman-teman nah oke teman-teman mungkin cukup disini video singkat saya kali ini semoga memberikan manfaat ya buat kita semua sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya salam sahabat lebah salam satu hobi semoga sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh